Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini Saya ingin Menyampaikan Cara membuat Pompak air tangi palitif atau pompa hidram Itu cara merakitnya Yang pertama-tama Yang kita perlu Siapkan yaitu Pipa berukuran 3 inch Atau Anda juga bisa menggunakan Dengan ukuran yang lain Yang lebih besar atau lebih kecil sedikit Dengan panjang kira-kira 45 cm Kemudian Anda tutup Seperti ini Harus rapat dengan menggunakan lem pipa Ini harus rapat sekali Dan ini juga Menggunakan reducer atau Pengecil dari ukuran 3 inch Ke 1 inch Reducer ini Di lem ke pipa ini juga dengan Hati-hati Atau dengan dibersihkan terlebih dahulu Di amplas dan Kemudian direkatkan Sampai benar-benar Dapat Karena fungsi pipa ini Nanti akan Menjadi Tabung hampa Untuk membantu Menaikan air Di sisi sebelah sini Kemudian setelah Ada reducer ini Kita pasang T1 inch Ukuran 1 inch Kemudian Dipasang reducer dari 1 inch ke Setengah inch Untuk air naik Di Selang Kemudian Kemudian di bagian bawah Kita pasang Overshop Drat luar Seperti ini Untuk kemudian disambungkan Dengan Ini Klep 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 ini Klep Biasa Terbuat dari bahan plastik Anda bisa mendapatkan di Tuku-tuku bangunan Coba aja Anda tanya dengan Klep seperti ini Klep bahan plastik Dan perlu diperhatikan Untuk Pipa Atau untuk Panah Apa Arahnya Ini harus di bagian atas Artinya Ini adalah Klep Bawaan dari sana Tidak ada perubahan apa-apa Hanya Anda perlu perhatikan Panahnya Untuk ke atas Ini di bagian atas Seperti ini Nah Seperti ini Setelah pencang Seperti ini Anda Kemudian Siapkan Bentuk Ukuran seperti ini Ini Dread Luar Juga Kemudian Disambung dengan T Dan ini T juga Itu disambungkan Kesini Kemudian Anda harus Menyiapkan Seperti ini Ini ada Adalah Fungsinya Untuk Klep buang Klep buang Fungsinya Akan membuat Denyuk Air Agar air itu Bisa terpompa Ke atas ini Cara membuat Klep buang ini Cukup mudah Ini Klep buang ini Adalah kunci dari Pompah hidram Atau pompa air Tanpa listrik ini Karena Klep buang ini Tidak ada Dijual di pasaran Kita harus Membuatnya Atau memodifikasinya Dari klep Seperti ini Dengan Tanda parah Di bagian bawah Bagian Atau Inti terpenting Dari pompa air Tanpa listrik ini Yaitu Klep buang Klep buang ini Bisa dibuat Seperti ini Kita lepas dulu Bagian Dreadnya ini Dari Klepnya Dengan posisi Panah di bagian bawah Kita buang Kemudian Spring atau Per yang ada disini Kita lepas Kemudian kita pasang lagi Seperti ini Kemudian Di bagian atasnya Di bagian atas Tetap Di bagian atas ini Atau di bagian lawan Dari panah ini Kita buat Oversop Berat luar Seperti ini Dengan lubang-lubang Di Seputar Sini ya Kita kesi lubang-lubang Untuk Air keluar nanti Kemudian Kita siapkan Pipa Setengah in Dengan diisi Dengan semen Kemudian dikeringkan Semen tersebut Untuk Pemberat Di bagian atas ini Nah Ini Jadi Jadi Saat ada air datang Dia akan tertekan ke atas Kemudian karena Ada berat ini Saat tekanan mulai berkurang Dia akan jatuh sendiri Dan nanti dia akan Begini terus Nah nanti kita akan coba Untuk praktekan di Tempat untuk Uji cobanya Setelah itu Kita akan satukan dengan Bagian yang tadi Dengan cara seperti ini Kita akan buat Seperti ini Kita sambungkan di sini Seperti ini Kemudian kita buat Dengan Yang sama Seperti ini Kemudian kita pasang Di sebelah sini Dengan yang sama Seperti ini Atau Atau kita juga bisa buat Tanpa ini Dengan cara Di bagian atas Kita kasih spring Atau Sper Seperti ini Kita bisa menggunakan Cara Seperti ini Kita Buka Seperti ini Kemudian spring Yang tadinya ada Di sebelah sini Sebelumnya kita Kita pindah ke bagian sini Kemudian kita pasang lagi Seperti ini Spring nanti akan Menahan di bagian atas Di bagian atas sini Kemudian Anda bisa menggunakan Satu atau dua Satu atau satu Ini dicopot Sebenarnya ini bagian Dipindah ke bagian sini Seperti ini Ini satu aja Kalau kita mau pakai satu Cuma Kalau air mencukupi Kita bisa pakai dua Tujuannya untuk Meningkatkan Kapasitas air Yang akan naik nanti Jika pasang dua Seperti ini Kita satukan Seperti ini Nah seperti ini Untuk uji coba Anda bisa Menggunakan Cara seperti ini Atau tidak perlu Dilem dulu Tujuannya Untuk menyesuaikan Tekanan air Yang ada di Tempat Uji coba Atau tempat Yang akan dipasang Pompa air Terima kasih Kita akan Menunjukkan Cara Penggunaan Pompa hidram Atau pompa air Tanpa listrik Di depan saya ini Ada pipa Yang sudah terisi air Dari bak Di atas sana Posisi kita sekarang Lebih rendah Dari bak yang di atas tadi Sehingga air mengalir Dengan gravitasi Tertentu Begitu kita akan Coba pasang Kita lepas dulu Nah Ini air Beras kali seperti ini Dan kita akan Masukkan Ini Ini Sudah terganjur batu Kemudian Ini adalah Selang Untuk menuju ke atas Selang ini Kita Hubungkan ke sini Ini Dan kita akan Pancing bagian Sini Nah Sini Dan untuk Yang satunya Kita akan pasang Seperti ini Nah Sehingga Pompa ini Bekerja Dengan denyut Tertentu Sehingga Air akan mengalir Ke atas Akan menuju Ke dataran Yang lebih tinggi Nah Inilah cara Aplikasi Atau penggunaan Nah ini Jika kita belum lem Sekarang kita akan Lepas seperti ini Coba Kita tidak masalah Ini hanya usi coba Batu hari Kalau sudah fix Ukurannya Kita bisa Lem Agar lebih kuat Seperti ini Ya Sini Sini Jel batu seperti ini Agar lebih kuat Ini untuk Dicoba Sehingga Kita bisa Lihat Perkembangannya Demikian Cara Penggunaan Atau aplikasi Dari Pompa hitam ini Sekarang kita akan Lihat hasilnya Ke atas Apakah air Sudah mengalir Atau belum Demikian Oke Inilah Hasil dari pompa hitam Yang tadi kita Sudah pasang Ini kita Sudah setahkan Dari tadi Ini menunjukkan Bahwa ada tekanan Dari atas Dari bawah Tadi Seperti ini Nah air mengalir Dari bawah sana Ya airnya Kita coba bisa Lihat Pompa hitam Yang ada di bawah Nah Ini Kita bisa pakai Air ini Kita bisa Salurkan ke Tempat yang Kita tuju Di rumah Di daerah Kita akan Tuju Di daerah Yang lebih tinggi Dari pompa hitam Tadi Demikian Hasil dari pompa hitam Ini Semoga bermanfaat Buat Anda semua Terima kasih Tadi